Intro Seorang sahabat, Antum mengerti permintaan apa yang dia minta kepada Rabnya Dia meminta supaya nanti kalau dia terbunuh di jalan Allah Tidak ada orang musyrik yang mampu menjamah tubuhnya Dan taukah Antum, Asim bin Sabit merupakan seorang sahabat Yang banyak diincar oleh orang-orang kurais musyrikun Karena sesungguhnya mereka dendam kepada Asim bin Sabit Karena banyak orang musyrikun yang terbunuh dengan pedangnya Asim bin Sabit Sampai ada seorang wanita yang bersumpah Siapapun yang mampu membawa kepalanya Asim bin Sabit Maka akan dibayar dengan harga yang mahal Untuk dijadikan batoknya menjadi tempat khamer Untuk kemudian diminum dengan itu Masya Allah Asim bin Sabit akhirnya terbunuh di dalam peperangan Ketika orang yang membunuh beliau tidak sadar itu adalah Asim bin Sabit Mereka tinggalkan Sampai kemudian mereka mendapati berita bahwasannya itu adalah Asim bin Sabit Yang kepalanya dihargai mahal Apa yang terjadi? Asim kemudian orang-orang musyrikun balik lagi untuk menemui Asim bin Sabit Tapi perhatikan bagaimana Allah mengabulkan doanya Asim bin Sabit Allah bayar kontan itu Asim bin Sabit ketika jasadnya sudah meninggal dunia Didatangi kembali oleh orang-orang musyrikun Orang-orang musyrikun ingin menjamah tubuhnya Mungkin memenggal kepalanya Dibawa kepada wanita musyrikin yang menjanjikan harga yang mahal Apa yang Allah turunkan? Allah kirim tawon dan madu Untuk nyerang siapapun yang mendekati jasadnya Asim bin Sabit Setiap ada yang mendekat kepada jasadnya Asim bin Sabit Diserang sama tawon Diserang sama lebah Mereka kembali mendekat Diserang kembali oleh tawon dan madu Mereka mendekat Diserang kembali oleh tawon dan madu Sampai mereka keletihan Ketika mereka saling berbicara dan rembukan Gimana ini kita menyelesaikan masalah ini? Di antara mereka berkata Biarkan dulu sampai tawonnya balik ke kandangnya Ketempatnya Ketika mereka sedang menunggu Allah turunkan air hujan Tentaranya yang kedua setelah tawon Allah turunkan hujan begitu derasnya Saking begitu derasnya Maka kemudian air itu begitu banyak Bagaikan bah Sampai kemudian menggeret Atau kemudian Membuat jasadnya Asim bin Sabit Itu kemudian jalan Hanyut bersama dengan hanyutnya air Kemudian orang-orang Mushrikun ingin mengejar jasadnya Asim bin Sabit Tetapi langkah kaki mereka Tidak mampu menjangkau Cepatnya air Ketika membawa jasadnya Asim bin Sabit Sampai Allah tempatkan pada satu tempat Yang sampai hari ini Tidak ada yang tahu Dimana Asim bin Sabit itu Meninggah dunia Dan kemudian berada Allah bayar kontan Ini menunjukkan kepada kita Doa Itu mustajat Dimana doanya para sahabat Benilai akhirat Jangan gampangkan Dan jangan remehkan Tentang doa Ikhwan Karena ternyata Banyak diantara kita Yang tidak sadar Ketika kita mentok Terhadap satu masalah Sering kita kemudian merasa Kita tidak punya daya Dan upaya lagi untuk merubah Padahal kamu masih punya tempat Untuk berdoa dan Membuka pintu langit Dengan doa Perhatikan Umar bin Khattab Dalam riwayat Imam Malik Ketika kemudian Umar bin Khattab itu berdoa Allahumar zubni syahadetan bisabilika Wawafatan bibilah dinabiyika Umar bin Khattab itu berdoa Ya Allah Berikanlah aku ini mati syahid Di jalanmu Tetapi mati syahidnya Di kota Nabimu Kota Madinah Maka ada seorang sahabat-sahabat Yaitu adalah Abdurrahman bin Auf Yang meragukan doanya Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Dan berkata Wahai amirul mu'minin Kalau kamu meminta Supaya mati syahid Ya jangan di kota Madinah Kota Madinah lagi aman kok Kalau meminta mati syahid Sana loh Di perbatasan Syam Sana loh Di Mesir Ketika sedang berkecamuk jihad Antara Amruh bin As Dan pasukan Romawi Tapi ternyata Umar bin Khattab Yakin dengan apa yang dia minta Kepada Allah Dia tetap berdoa Supaya mati syahid Dan mati syahidnya itu Di jalan Di kota Nabinya Ternyata Allah Membayar kontan Apa yang diminta Oleh Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Ketika peristiwa Salat subuh Ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi Dimana meninggalnya Bukan di kota Syam Bukan di Palestine Bukan di Yamad Tapi meninggalnya adalah Di kota Nabi Yang beliau cintai Yaitu adalah Madinah Jadi disitu kita fahami Berdoalah antum Kepada Allah Dengan cara yang benar Karena sesungguhnya Doa itu merubah Yang mustahil Menjadi mustajab Perbanyaklah doa Dalam urusan akhirat Karena sesungguhnya Itulah yang menjadi prioritas kita Di dalam berdoa Dan Allah ngajarin Kalau berdoa kepada Allah Di dalam ayat ini Maka berdoalah antum Kepada Allah Dengan antum Memuji Allah Terlebih dahulu Makanya mari kita bahas bentar Bagaimana sih Adab seorang mu'min itu Ketika berdoa Angkat tangan Maka kemudian Di dalam kita berdoa Tidak boleh bagi kita itu Kemudian tanpa Mengangkat tangan Riwayat-riwayat Yang menerangkan Tentang kita Berdoa kepada Allah Diterangkan secara Mutawatir lafwi Yaitu adalah Diterangkan dengan Riwayat yang berlimpah Dan banyak Rasulullah itu Mengangkat tangan Di dalam dia Berdoa dan memohon Kepada Allah Mengangkat tangannya Tidak boleh sejajar Dengan pusar Tidak boleh sejajar Dengan perut Tapi kemudian Sejajar dengan Bahu Begini Cara kita meminta Tapi Sarkhusamin menerangkan Ada empat Tata cara kita Mengangkat tangan Dalam berdoa Yang pertama Tidak boleh mengangkat tangan Kapan? Kita berdoa Tidak boleh mengangkat tangan Antun ketika sujud Jangan mengangkat tangan Batal Dua Tashahud Tidak boleh mengangkat tangan Antun berdoa ketika sujud Apakah menjadi Mustajab? Mustajab Sesungguhnya kedudukan Yang paling dekat Antara Allah Dengan hambanya Itu terjadi ketika sujud Tidak boleh mengangkat tangan Yang paling mertai Tidak boleh mengangkat tangan Terima kasih.